ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim hari ini kita belajar mengenai basic survival Alhamdulillah ini minggu yang lalu saya kontak Pak Arief kebetulan saya juga join Pak Arief nih di telegram kolega lalu saya lihat-lihat ada informasi yang menarik ini untuk gabung di komunitas kolega ini sehingga saya coba kontak Pak Arief ternyata Pak Arief informasikan oke Pak bisa share hari ini Alhamdulillah bisa langsung ya sharing ke teman-teman tentunya ini bukan menggurui tetapi mungkin sebagai sharing saja kepada teman-teman semua bahwasannya ada satu pengetahuan yang memang perlu kita persiapkan ketika kita akan bekerja di offshore tentunya hal ini juga di luar daripada pekerjaan mungkin ya selama teman-teman beraktifitas dengan keluarga apalagi di Desember ini sudah mulai banyak anak-anak kita yang akan liburan gitu ya ini sangat relevan gitu ya kebetulan saya juga punya keluarga itu istri saya di Lampung sehingga kami setiap tahun itu selalu menyeberang ya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera nah disitu saya ajarkan ini kepada anak-anak untuk mengetahui bagaimana kita mempersiapkan ketika hal terburuk terjadi kepada keluarga di mana mungkin ya terburuknya kapal terjadi kecelakaan di dalam kapal sehingga kita membutuhkan menyelamatkan diri untuk kita bisa bertahan hidup nah ini kita ajarkan ke anak-anak ke keluarga lalu juga jangan lupa mungkin Bapak Ibu senang snorkeling ya lalu berlibur ke satu pantai di mana di satu pantai tersebut nanti naik kapal tradisional jangan lupa tuh lebih baik kita keluar sedikit uang untuk menyewa peralatan safety mungkin dalam hal ini pelampung ya daripada terjadi kecelakaan sudah cukup banyak insiden ya terjadi kecelakaan pada saat menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lainnya ternyata tidak ada yang menggunakan pelampung sehingga kesempatan untuk bertahan hidup itu semakin kecil nah itu mungkin dari saya untuk pembukaan coba kita perkenalan diri dulu ya tak kenal maka tak sayang katanya jadi saya coba memperkenalkan diri ke teman-teman nama saya Ari Sumalin kebetulan saya mendapat amanah di HSE Drilling dan Well Intervention di Pertamina Hulu Energi saat ini Pertamina Hulu Energi disebutnya sebagai subholding upstream kebetulan saya ditugaskan di area regional 4 di mana regional 4 ini adalah area atau wilayah Indonesia Timur dan khususnya di zona 11 zona 11 ini mencakup area di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk eksplorasi dan produksi sehingga cukup banyak area pengawasannya nanti mungkin kalau teman-teman ada yang tinggal di area Jawa Tengah Jawa Timur mungkin bisa ketemu juga dengan saya bisa disimpan nomor handphone saya bisa WA ya siapa tahu nanti saya kunjungan ke Bojonegoro ke Cepu ya ke Tubang ke Rembang ya atau ke Gresik bahkan sampai ke offshore juga mungkin bisa ketemu dengan rekan-rekan saya pendidikan S1 teknik elektro angkatan 2002 di Universitas General Ahmad Yani di Cimahi dan di Bandung ya domisili di Bandung Jawa Barat untuk kantor saya di Surabaya jadi kami masih menerapkan dan working from home dan working from office sehingga nanti mungkin teman-teman juga bisa ketemu dengan saya baik di Bandung ataupun di Surabaya ketika saya sedang bekerja di Surabaya ini nomor handphone saya email saya silahkan dicatat saya berharap teman-teman semua bisa terhubung juga dengan saya di LinkedIn kebetulan LinkedIn ini luar biasa ya ketika kita terhubung terjalin silaturahmi itu khususnya kalau kita profesi misalkan kita tulis HSE itu akan banyak sekali muncul nanti teman-teman yang sesuai dengan bidang kita akan terhubung ini luar biasa sampai kita mencari alumni-alumni di Universitas itu sangat mudah sekali di LinkedIn ini jadi saya sarankan teman-teman bisa connect juga dengan saya di LinkedIn sehingga kita bisa silaturahmi lebih banyak lagi selanjutnya untuk kepetensi saya punya sertifikasi untuk NIBOS ya International General Certificate ini sebetulnya tidak wajib untuk masuk ke Migas tetapi karena tuntutan pekerjaan sehingga kami harus mengambil ini Alhamdulillah saya sudah mengambilnya lalu ahli K3 umum Kemenaker dari Kemenaker RI ini tahun 2010 saya sudah mengambilnya mungkin pada saat itu masih agak jarang ya provider yang ada di Indonesia sehingga masih mahal saat itu ya alih K3 umum nah ini saya sarankan teman-teman ada MediaTama bisa mengambilnya di MediaTama ya tentunya dengan banyak benefit yang disampaikan tadi di awal saya appreciate kepada MediaTama sangat kekinian ya jadi pembelajaran-pembelajaran online lalu ada komunitas tentunya itu sangat menjadi benefit yang lebih bagi teman-teman dibandingkan dengan provider yang lain lalu yang ketiga ini K3 Migas kalau teman-teman mau ke industri Migas di beberapa tender itu kalau misalkan kontraktor akan masuk bekerja di kami itu kami mewajibkan memang HSE-nya harus dari K3 Migas punya sertifikasi K3 Migas tapi tidak semua pekerjaan ya hanya pekerjaan yang terkait dengan hidrokarbon misalkan kalau teman-teman kerjanya untuk pengawasan yang tidak berkaitan dengan minyak maupun gas ya dalam hal ini production maupun juga eksplorasi ya itu tidak diwajibkan cukup untuk menggunakan ahli K3 umum contohnya teman-teman bekerja di proyek ya saya mengawali masuk industri Migas itu dari proyek terlebih dahulu ya engineering, procurement, construction, dan installation-nya di industri PCI waktu itu saya gabung di Maindo itu tidak menggunakan K3 Migas jadi masuk ke sana kita tahu industri Migas seperti apa lalu setelah paham kita bisnis prosesnya baru kita mengambil K3 Migas sehingga kita bisa masuk kembali ke cakupan bisnis proses yang lain sehingga kita bisa akhirnya sampai dengan di posisi saat ini selanjutnya ada Tibo Shield Tibo Shield ini adalah persyaratan untuk ke offshore salah satunya tetapi ini juga tidak wajib karena tidak semua perusahaan mewajibkan ini cukup dengan si survival yang kita pelajari hari ini itu teman-teman sudah bisa gunakan untuk masuk ke industri Migas ya selanjutnya ada incident commander karena ini juga tuntutan dari pekerjaan kami ada namanya training MOME ya management of major emergency di sini kita menjadi seorang incident commander lalu ada saya fasilitator upscaling untuk HSSE drilling and well intervention di Vitamina lalu juga fasilitator untuk sistem izin kerja aman dan juga auditor dan perifikator CSMS di Vitamina jadi apabila nanti teman-teman mengikuti tender ya di khususnya industri hulu di Vitamina maka mungkin akan ketemu saya nanti di prakualifikasinya ya karena disitu saya menjadi auditornya untuk prakualifikasi sampai dengan verifikator untuk proses dari mulai tahapan seleksi sampai dengan ke final evaluation baik itu perkenalan dari saya sebelum lanjut ke materi ini seperti yang saya sampaikan di awal ya tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua lalu disini kita akan masuk langsung saja ya ke materi yang pertama itu pengertian dari survival ya survival kalau dalam bahasa Indonesia adalah pertahanan hidup atau penyintasan orang yang menjadi survivor biasanya disebut juga penyintas ya ini saya ambil dari ini ya KBBI ini merupakan kemampuan untuk bertahan hidup di dalam suatu kondisi atau keadaan pertahanan hidup juga bisa diartikan sebagai teknik atau ilmu dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan diri kemampuan bertahan diri seorang manusia terhadap lingkungan sekitar yang mengancam berasal dari dirinya yang merupakan anugerah dari maha kuasa atas disertakannya akal dalam penciptaan manusia atau bisa juga bertambah dari proses berlatih maupun kebiasaan bersentuhan dengan alam lingkungan sekitarnya jadi kita akan melakukan survival bila mana kita itu berada di habitat di mana bukan menjadi kebiasaan tempat kita tinggal mungkin teman-teman saat ini kan biasanya tinggalnya di kota ya di rumah di beraktifitas di sekolah ataupun di universitas ataupun teman-teman di kantor atau teman-teman ke pasar ya ke mall ya itu sudah biasa itu adalah habitat yang memang dimana biasanya kita beraktifitas tapi kalau teman-teman masuk ke dalam hutan kita tidak biasa hidup di dalam hutan lalu kita bekerja di laut bekerja di insiden sehingga kita harus abandon artinya kita meninggalkan lokasi di mana tempat kita berada bisa dari kapal atau dari anjungan sehingga kita lompat ke laut laut bukan habitat kita atau kita melompat masuk ke dalam sungai ya sungai juga bukan habitat kita sehingga kita harus bertahan hidup bagaimana kita bisa survive kita bisa bertahan sampai dengan kita ditolong oleh tim SAR ya dalam hal ini tim SAR yang akan menolong kita atau kita masuk ke area di mana mungkin kita masuk ke gurun pasir ya tersesat di sana kita harus survive nah itu adalah lingkungan di mana itu bukan habitat kita tetapi kemampuan bertahan hidup kita ini itu sudah ada dari dalam diri kita ya yang merupakan anugerah ya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mahu kuasa ya di sini kita diberikan naluri untuk bertahan hidup tentunya kita akan mencoba mencari tahu bagaimana kita harus bisa bertahan tetapi alangkah baiknya kita tambahkan lagi dengan berlatih dan juga kita belajar ya nah saat ini hari ini kita akan belajar bagaimana kita bertahan apabila kita harus survive berada di tengah laut seperti itu ya makanya kita sebut dengan si survival sebelum lanjut ke materi berikutnya saya coba akan tampilkan ini izin Pak Arief apakah nanti kalau saya play apakah suaranya terdengar atau tidak ya oke teman-teman ini adalah trailer dari film-film Deepwater Horizon ya ini adalah salah satu insiden terbesar yang terjadi di industri bigas terjadi pada tahun 2010 tanggal 20 April ini untuk disimak silahkan ditonton terlebih dahulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah menikmati berikut ini sejak Note 5 10. Ketika Arif melakukan pengeboran dilepas pantai di Teluk, Meksiko. Akibat ledakan ini, yang terletak 60 km dari posisi Rosiana, Amerika, minyak mentah dalam jumlah besar mencemari perairannya. Jadi dampaknya tidak hanya ke aset, ke people, tetapi juga ke lingkungan, ke environment. Tentunya dampak reputasi perusahaan juga menjadi jelek karena terjadinya insiden ini. Selain itu, ledakan tersebut mengakibatkan 11 orang pekerja meninggal dan 17 lainnya terluka. Ini luar biasa ya, 11 orang pekerja tewas. Jadi sudah multiple fatality, tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Setelah dua hari terbakar, di Water Horizon akhirnya tenggelam. Di Water Horizon ini dioperasikan oleh perusahaan pengeboran minyak Translucion yang bekerja untuk perusahaan perminyakan British Petroleum. Nanti kalau penasaran sama filmnya, ini diambil dari kisah nyata ya. Teman-teman bisa tonton di Netflix, kayaknya masih ada ya. Di bulan yang lalu saya masih bisa lihat. Lalu kita juga sharing terkait dengan KM Lestari Maju Tenggelam di Selayar pada tanggal 3 Juli 2018 ya. Ini menyebabkan meninggalnya 12 orang. Proses evakuasi korban tenggelamnya KM Lestari Maju di Kepulauan Selayar cukup dramatis. Dan berikut adalah video situasi saat sejumlah bala bantuan datang untuk menyelamatkan korban yang masih berada di badan kapal dalam kondisi karam. Salah karena batu. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat kejadian ini, kita sedih ya pihaknya. Ini pun bisa terjadi kepada kita. Tidak hanya saya yang sering ke offshore ya. Teman-teman bekerja di lepas pantai. Tetapi juga bisa terjadi kepada keluarga kita. Bila mana mungkin kita melakukan perjalanan ya. Harus menyeberang laut dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Lalu teman-teman mungkin sedang berlibur ya. Saat ini kan yang menjadi tren itu berlibur di atas kapal ya. Mungkin teman-teman ke Labuan Bajo dan yang lainnya. Tentunya kita perlu menyiapkan pengetahuan terkait bagaimana kita bertahan hidup ketika terjadi suatu insiden di iterah laut. Basic season survival ini merupakan suatu di Indonesia oil and gas, terutama yang berlokasi kerja di offshore ya, atau di lepas pantai. Tetapi dalam perjalanannya memang tingkat risiko yang tinggi dan kesadaran akan keselamatan semakin berkembang. Sehingga peratuan-peratuan internasional maupun regional yang berlaku menjadikan pelatihan-pelatihan berikut ini menjadi minimum requirement yang harus dipenuhi. Jadi kalau teman-teman rencananya akan bekerja di salah satu perusahaan atau mungkin teman-teman di hire ataupun teman-teman mendapatkan kontrak kerja di salah satu perusahaan di mana di situ kerjaannya ada di lepas pantai tetapi proses untuk menuju ke lepas pantainya menggunakan helikopter, maka teman-teman wajib untuk memiliki namanya BOSIT ya, Basic Offshore Safety Induction Emergency Training. Di dalam BOSIT itu ada training, salah satu training namanya BSS gitu ya. Jadi capupannya itu di dalam BOSIT, BSS itu adalah bagian dari BOSIT itu sendiri. Tetapi kalau teman-teman kerjanya hanya di area Pertamina Hulu Energi ya, mungkin ke West Madura Offshore ya, itu tidak menggunakan helikopter ke tengah lautnya, jadi kami sudah lama tidak gunakan helikopter terakhir itu digunakan pada saat sebelum harga minyak turun ya, di tahun 2015, itu masih kita menggunakan helikopter, itu masih diwajibkan untuk kita memiliki BOSIT ini. Ini kita begitu teman-teman kerjanya hanya di area yang pelaksanaan crew change-nya menggunakan crew boot, maka teman-teman cukup memiliki basic survival. Nah, di luar daripada itu ada teman-teman yang di-asignment sebagai emergency response team, ada yang menjadi firefighting, lalu ada yang menjadi first aider ya, maka teman-teman harus memiliki pelatihan-pelatihan tambahan dalam hal ini basic firefighting, lalu juga basic life support, bagaimana kita memberikan pertolongan ketika ada henti jantung, ada serangan jantung, kita lakukan CPR kepada rekan-rekan sehingga dalam golden time bisa tertolong dan masih memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Nah, untuk huet ini, ini adalah helikopter underwater escape training. Ini wajib untuk rekan-rekan apabila bekerja di perusahaan yang saya sampaikan tadi, mereka masih menggunakan transportasi helikopter dari area darat menuju ke lepas pantai. Maka kita wajib untuk mengikuti huet ini. huet itu seperti apa? Karena helikopter itu punya risiko juga gagal pada saat terbang ya, atau mungkin pada saat mau landing, atau mungkin pada saat mau take off, ternyata gagal sehingga tercebur ke laut, maka kita harus bisa menyelamatkan diri. bagaimana kita melepaskan menggunakan peralatan alat bantu ya dalam hal ini, PPE yang kita gunakan selama akan terbang atau dalam penerbangan. Mungkin teman-teman kalau naik pesawat kan diajarkan ya sama pramugarinya. Apabila terjadi kondisi darurat, maka teman-teman harus mengambil saluran oksigen dulu. Habis itu gunakan pelampung ya. Nah ini adalah sama seperti itu. Ketika kita akan naik helikopter, kita juga akan diajarkan bagaimana mengembangkan pelampung itu. Sama caranya dengan ditarik, seperti kita kalau kita naik di pesawat, jadi ditarik, nanti akan ada pelampung itu mengembang ya, diisi oleh udara. Dalam hal ini nitrogen nanti akan mengembang, yang dia kita bisa gunakan. Tetapi tekniknya berbeda, jadi kembangkan di luar. Pada saat di dalam helikopter, kita masih belum keluar dari jendela, seperti yang di foto ini. Jadi dibuka, kita keluar, lepas seatbelt, kita keluar, baru kita kembangkan pelampungnya, sehingga kita bisa selamat, seperti itu. Ini harus dilatih, dan harus lulus. Ada lulusnya, lulusnya. Jadi harus dilatih, harus dicoba, ada beberapa posisi yang harus kita coba, sehingga kita familiar dengan kondisi tersebut. Bagaimana kalau saya nggak bisa berenang? Jangan khawatir, kan ada pelampung ya. Kalau di dalam latihan HIWED ini, yang paling penting itu teman-teman tenang, dan juga bagaimana teman-teman belajar untuk menyelam, atau menahan nafas dalam jangka waktu yang lebih lama. Tetapi teknologi semakin berkembang, ada peralatan-peralatan yang itu bisa membantu teman-teman untuk bisa bertahan atau bernapas lebih lama lagi. Itu sudah ada alatnya. Tetapi mungkin tidak semua perusahaan bisa memprovide seperti itu. Jika teman-teman setelah itu akan dikeluarkan nanti HSE paspor ya. HSE paspor itu sebagai bukti bahwa teman-teman sudah diizinkan untuk berangkat ke laut. Sebelum berangkat ke laut, nanti akan mendapatkan safety induction terlebih dahulu. Safety induction itu site spesifik HSE induction diberikan oleh petugas atau safety officer yang akan teman-teman kunjungi. Nanti di sana diberikan spesifik sesuai dengan tempat di mana fasilitas di lepas pantai yang akan teman-teman kunjungi. Sehingga di sini disebutnya sebagai site spesifik HSE. Oke, kita lanjut. Ini adalah pesak harapan bekerja di offshore. Jadi nanti teman-teman submit dokumen tersebut nanti akan keluar HSE paspor seperti ini. HSE paspor ini bisa digunakan teman-teman untuk bekerja di area yang akan teman-teman kunjungi. Dalam perkembangannya kami sudah tidak menggunakan buku paspor seperti ini lagi. Jadi ada cetak kartu. cetak kartu sehingga nanti begitu kartu itu di-scan barcode nanti akan kelihatan teman-teman masih berlaku enggak sertifikat trainingnya namanya training BSS-nya atau BOSIT-nya atau teman-teman punya sertifikat yang lain ya. Dalam hal ini training BOSIT dan survival sih yang intinya antara dua itu. lalu MCU-nya masih berlaku atau tidak medika check-up-nya ini berlaku untuk satu tahun. Jadi kalau teman-teman ada yang expired salah satunya maka tidak dapat digunakan HSE paspornya ini harus diperbaharui terlebih dahulu. Pada saat teman-teman bekerja di offshore itu akan banyak aktivitas yang memiliki resiko kita bisa jatuh ke laut jatuh ke laut itu kita menyebutnya dengan man overboard lingkungan laut yang bukan merupakan habitat asli manusia memiliki karakteristik yang harus dipahami dan dimengerti. Berikut ini adalah beberapa aktivitas di laut yang berpotensi dapat menyebabkan persona jatuh. yang pertama bila-bila mana seperti di reporter horizon itu platformnya collapse sehingga tentunya teman-teman semua yang terjadi di sana harus meninggalkan platform lalu terjadi kebakaran di anjungan atau juga mungkin teman-teman lihat tadi di video di selayar tadi ya kapal tenggelam ini pun bisa terjadi ketika cuaca buruk di laut kapal menabrak fasilitas lalu bocor bisa tenggelam lalu juga ada kecelakaan saat transfer pekerja dari jetty ke boot maupun sebaliknya dari boot ke boot ataupun dari boot ke anjungan kecelakaan saat landing maupun take-off helikopter di anjungan ini juga sangat berpotensi terjadinya insiden lalu juga bila teman-teman bekerja di luar railing seperti pekerjaan drop access teknik dan juga pemasangan scaffolding melihat di sini ada pekerja yang sedang memasang scaffolding di salah satu platform ini sangat beresiko terjatuh ke laut karena pekerjaannya dilakukan di luar railing ada juga teman-teman yang menggunakan metode roof access teknik jadi bekerja melakukan inspeksi struktur dari platform dilakukan secara tahunan mereka bekerja itu tidak menggunakan scaffolding tapi menggunakan roof access metodenya mereka juga kadang melakukan pengecatan menggunakan teknik yang sama seperti itu ini aktivitas yang setiap hari yaitu transfer personil ini adalah transfer personil menggunakan swing roof menggunakan swing roof kita coba ini bagaimana kita berpindah dari bu ke anjungan menggunakan swing roof jadi kalau teman-teman lihat film person inilah yang dilakukan kami setiap hari bagaimana kita menggunakan tali untuk berpindah sangat berbahaya kalau teman-teman tidak terbiasa atau tidak terlatih menurutnya ini adalah bagaimana proses akan take off seperti itu bisa jadi helikopter pun jatuh ke laut ini masih saya tidak tahu akhirnya dari helikopter ini videonya hanya beberapa detik sangat mengerikan selanjutnya kecelakaan di laut jadi ketika terjadi kecelakaan yang dimana itu mengakibatkan kita harus meninggalkan fasilitas dimana kita bekerja itu terbagi menjadi dua tersebut tersebut dengan kecelakaan yang kontrol maupun yang unkontrol jadi kalau terkontrol artinya kita masih memungkinkan untuk mengakses peralatan-peralatan yang ada di anjungan ataupun di kapal kita bisa mengakses ke skoci ini yang di atas ini ada skoci kita bisa turunkan atau misalkan tidak ada skoci kita turunkan life wrap kita lempar life wrap ke bawah lalu kita masih bisa turun ke level yang lebih rendah lalu kita melompat tetapi kalau misalkan tidak terkontrol bagaimana karena kebakarannya mungkin cukup besar sehingga kita tidak bisa mengakses peralatan-peralatan ini maka kita tidak memiliki waktu lagi untuk mengakses tersebut sehingga kita menyelamatkan diri dengan melompat ke laut melompat ke laut ini tentunya tidak seperti di film Deepwater Horizon tadi ya kalau di Deepwater Horizon tadi kan dari helipad ya itu sangat tinggi sekali itu adalah area paling tinggi yang ada di anjungan jadi kalau teman-teman naik ke rig ataupun bekerja di kapal dimana ada helipad itu adalah area yang paling tinggi itu biasanya kami gunakan sebagai alternatif untuk master point bila mana terjadi kebocoran H2S karena H2S memiliki sifat untuk dia cenderung mencari lokasi yang paling rendah sehingga kita harus mengakses ke helipad itu paling tinggi posisinya dan itu sangat berbahaya kalau kita lompat seperti di film itu tapi karena film mungkin ya biar lebih heboh dibikinlah lompatnya dari anjungan apa dari helipad ya nah kita bisa akses ke bawah sampai kepada posisi di mana rekan-rekan tadi melakukan jumping roof nah dari situ itu lebih aman kita untuk melompat dicontohkan seperti ini hanya di sekitar apa 2 meter 1 sampai 2 meter di atas permukaan air kita bisa melompat teknik melompat pun ada tekniknya ya teman-teman bisa yang pertama ambil 2 jari seperti ini 2 jari jari tengah dan jari terunjuk ini dirapatkan ke hidung seperti ini lalu untuk tangan jari jempolnya teman-teman sembunyikan di bawah dagu seperti ini lalu teman-teman silangkan tangan silangkan tangan yang satunya lagi ke life jacket atau pelampung yang teman-teman gunakan itu gunanya apa yang pertama supaya dagu kita itu tidak langsung terbentur ke air sehingga kita rapatkan life jacket nanti akan kena busa dari life jacket tersebut selanjutnya kita tutup ini supaya kita gak langsung kemasukan air laut kalau kita kemasukan air kan langsung gak enak hidung kita pada saat kita melompat pada saat kita melompat itu teman-teman harus lakukan lipat kaki itu jadi jangan dibuka kaki itu dilipat disilangkan seperti ini maksudnya bukan dilipat tapi disilangkan kaki kiri ke depan kaki kanan atau sebaliknya yang mana yang teman-teman nyaman gunanya apa itu untuk melindungi bagian selangkangan dan bagian kemaluan kita jangan sampai nanti dari ketinggian terkena momen dimana kita melompat sehingga kemaluan kita menjadi sakit nah ini gunanya selanjutnya teman-teman begitu sampai di lokasi kerja jangan lupa untuk melakukan assessment atau lokasi personal rotation device itu apabila teman-teman naik ke anjungan ataupun ke kapal yang pertama teman-teman harus cari tahu adalah dimana lokasi personal rotation device tipe 1 tipe 1 ini adalah offshore life jacket yang mana digunakan hanya pada saat keadaan darurat untuk evakuasi jadi kalau terjadi emergency kita harus abandon meninggalkan kapal ataupun nanjungan kita cari yang ini ini adanya dimana biasanya yang pertama itu ada di master point disitu ada kotak ada kotak yang berisi sejumlah personal on board yang ada di kapal jadi disitu sudah tersedia tetapi kalau misalkan teman-teman adanya berada di akomodasi teman-teman cek di kamar masing-masing misalkan kamar itu muat untuk 4 orang muat untuk 2 orang muat untuk 1 orang pasti disitu ada lemari di lemari itu ada kotak khusus yang berisi life jacket tipe 1 kalau disitu ada juga center dan juga beberapa kapal itu menyimpan smoke hood jadi apabila terjadi kebakaran teman-teman bisa gunakan itu untuk escape karena adanya asap jadi teman-teman harus cek itu lalu jangan lupa dicoba karena kalau tidak dicoba itu teman-teman bingung untuk memakainya nanti harus sering latihan jadi begitu datang dicoba dulu dipasin dulu disesuaikan karena orang-orang beda ukuran badan beda ukuran perut terutama ketika perutnya beda pasti akan datang yang lebih kecil perutnya tentu akan lebih longgar atau misalkan tiba-tiba ada yang lebih kecil disitu saya yang lebih gemuk masuk ternyata tidak cukup nah harus diatur ulang jadi kita sesuaikan dengan kondisi badan kita dicoba harus dilatih selanjutnya ada yang tipe 2 tipe 2 ini biasanya digunakan di daerah peran dalam dan tenang seperti pantai penghubung pulau yang tidak jauh danau dan lain-lain tipe 2 ini biasanya adanya di kapal-kapal yang seperti penyebrangan dari Pakahuni ke apa namanya ke Merak seperti itu di kapal-kapal itu ada tipe 2 nah bentuknya memang beda-beda terkadang bekerja di area offshore khususnya di area saya itu teman-teman itu menggunakan ini juga karena aktivitasnya berpindah dari satu platform ke platform yang lain itu lebih nyaman menggunakan tipe 2 ini selanjutnya ada lagi tipe 3 rotation aid ini kami nyebutnya biasanya sebagai walk fast atau untuk bekerja jadi kalau teman-teman bekerja ini memang paling nyaman dipindah ke atau dari kapal dengan tali personal basket ataupun gengway di luar kabin atau ruang kemudi saat dari kapal terbuka atau semi terbuka ketika masuk ke air untuk pekerjaan di atas air tetapi bukan menyelam misalkan ada pekerjaan pembersihan apa namanya rumput-rumput laut yang nempel itu bisa gunakan ini tetapi ini bukan sebagai untuk apa namanya emergency jadi ini untuk bekerja dia lebih enak digunakan lebih bebas bergerak kita sehingga teman-teman lebih nyaman bila digunakan untuk bekerja hanya saja selalu diinspeksi jangan sampai kondisinya itu mengapungnya itu lebih sedikit selanjutnya ketika bekerja di bawah deck of shore dimana tidak ada rel tangan jadi kalau misalkan teman-teman tadi kerja pakai scaffolding ini bisa digunakan untuk bekerja scaffolder lalu berikutnya ada lagi itu tipe 4 probable rotation device biasanya digunakan ini kepada personil yang tidak bisa berenang pada peren yang tidak tenang dan kepada personil yang tidak sadar misalkan ada pekerja yang kecelakaan jatuh ke laut itu untuk memudahkan penyelamatan yang pertama kita lakukan adalah melemparkan life ring ini digunakan dengan cara dipeluk oleh personal yang membutuhkan life ring ini ada talinya jadi kalau ketika teman-teman jatuh ke laut dipegang saja ini atau masukkan ke leher seperti anak-anak kita kalau menggunakan pelampung ban nanti akan ditarik oleh personil yang ada di atas untuk penyelamatan selanjutnya lagi teman-teman bisa gunakan untuk tipe tipe 5 ini digunakan untuk persona yang bekerja di atas air atau dek yang terbuka digunakan untuk persona yang diperseratkan berada di atas kapal laut kecil dan dalam PFD jadi kalau teman-teman melihat ada misalkan seperti pandu kapal patroli itu mereka gunakan ini lalu kalau kita naik ke helikopter itu pun juga menggunakan pelampung yang ini ini dia tidak langsung mengembang tetapi harus dikembangkan seperti kita kalau menggunakan pelampung untuk penerbangan jadi ada talinya untuk ditarik nanti dia akan mengembang ketika kita akan menggunakannya nah ini safety jumping ya tadi melompat pastikan permukaan yang akan dituju aman jadi jangan sampai teman-teman melompat di area yang disitu ada rekan kita ada juga material-material lain yang jatuh yang mengambang beberapa kejadian itu akan memperparah ketika kita jatuhnya ke area yang memang tidak aman sehingga kita menjadi terluka ketika kita terluka itu akan berbahaya karena begitu kita ada ceceran darah dari badan kita itu akan mengundang binatang laut untuk mendekat jadi hati-hati jangan melompat sembarangan ketika melompat tolong perhatikan arah angin bagaimana kita tahu ada arah angin kemana kita lihat bendera paling gampang kalau tidak ada wind shock atau benda-benda yang lainnya yang mengapung yang ada di area laut arahnya kemana bila tidak ada juga kita bisa gunakan sapu tangan atau basai tangan dengan air kalau sapu tangan atau tisu seperti kita ngetes AC ini hidup atau enggak katanya kan kita taruh tisu terbangnya kemana seperti itu atau basahi tangan dengan air kemudian angkat ke atas secara perlahan jika salah satu sisi ada yang dingin maka disitulah arah angin bertiup gitu ya nah jangan melompat dengan sejajar dengan arah angin karena bisa saja api jika terjadi kebakaran menyambar kepada kita pada saat kita berada di air lakukan lompatan ke arah berlawanan dengan arah angin ambil sudut sekitar 30 derajat sampai 45 derajat hal ini sebagai antisipasi bila arus laut membawa korban ke arah sumber eksiden maka akan ada selisih jarak sehingga korban tidak terbawa tepat ke sumber eksiden jadi kalau misalkan apinya ada di belakang sini arah anginnya adalah kesana maka kita harus kita lompat ke sebelah kanan ini sehingga ada jarak biasanya adalah sama dengan arah angin pasti kita akan sedikit terbawa kesana pada saat setelah kita jatuh ke laut sehingga disitu kita memilih kesempatan untuk kita menuju ke area yang aman setelah lompat apa yang kita lakukan kita balikan badan balikan badan kita lihat arah api ini ada di depan sini lalu kita berenang ke arah belakang berenang ke arah belakang seperti ini caranya jadi gerakan tangan kita seperti kita melakukan mendayung dan jangan terburu-buru artinya jangan menghabiskan tenaga di sini tapi kita efisienkan tenaga kita sebaik mungkin sehingga kita bisa tidak kecapean pada saat kita berenang nah disini ya jadi teman-teman pelampung ini yang digunakan itu kalau kita gunakan ingin berenang ke arah depan itu akan berat juga karena dia akan cenderung memposisikan kepala kita itu mendongak ke atas karena disini pelampungnya tipe satu yang digunakan sehingga dia akan cenderung memposisikan badan kita itu untuk tertidur seperti ini makanya kita lakukan berenang ke arah belakang selanjutnya apa yang kita lakukan ingat teman-teman bahaya utama di air itu ada tiga yang pertama mati karena tenggelam mati ya maaf disini meninggal karena tenggelam lalu tereksposur kepada alam misalnya matahari meminum air laut matahari bikin kita cepat haus juga meminum air laut juga bikin kita menjadi dehidrasi luka yang bisa mengundang binatang laut tadi kalau misalkan teman-teman terluka ada darah maka binatang laut juga akan mendekat dan dinginnya air laut itu bisa menyebabkan hipotermia ketika suhu badan kita di bawah 35 derajat celsius maka kita akan hipotermia kedinginan sehingga kita akan lebih cepat kondisi badan kita akan lebih cepat melemah dan juga kita bisa terekspos kembali ke bahaya awal jadi kita udah lompat ternyata kita ke bawah arus masuk lagi ke area berbahaya dimana mungkin disitu ada api bagaimana kita untuk bertahan hidup ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita juga bertahan hidup dalam hal ini bisa kita kalau misalkan orang yang gemuk itu cenderung lemak tubuhnya itu akan membantu lebih menghangatkan tubuh atau mungkin teman-teman yang lebih kecil dagingnya sedikit itu akan cenderung cepat kedinginan lalu ada pakaian tebal dan lain-lain ini juga membantu kita pada saat bertahan selanjutnya ketika kita sudah berada di area yang aman teman-teman lakukan posisi ini kita menyebutnya dengan help position help position ini hit skip listening prosedur jadi dengan help position ini atau posisi help ini posisinya adalah seperti ini kalau kita kedinginan di pagi tidur kedinginan maka kita akan rapatkan kaki seperti ini lalu kita juga akan seperti memeluk tangan tangan memeluk seperti ini kita masukkan ke sela-sela ketiak jadi bagian ketiak dada dan selangkangan itu adalah area yang memang hangat nanti teman-teman lakukan seperti ini dan posisi help duduk seperti orang-orang yang lagi kedinginan itu akan menjaga supaya tubuh kita itu terjaga kondisi suhunya tidak cepat kedinginan nah bagaimana kalau misalkan sudah terkumpul lebih dari tiga orang tiga ataupun lebih kita lakukan posisi huddle atau berkelumun nah ini adalah posisi huddle seperti ini semakin banyak semakin bagus semakin rapat semakin hangat seperti itu jadi teman-teman rapatkan kalau kita bikin lingkaran besar itu kurang hangat bikin lingkaran kecil lingkaran kecil kita bergandengan tangan semakin rapat itu akan semakin hangat bila mana ada yang cedera maka posisikan berada di tengah jadi posisikan di tengah seperti ini di tengah teman-teman ini adalah live rap teman-teman harus paham lokasi live rap ada di mana pastikan tahu posisinya pengoperasian live rap ini ada yang dioperasikan secara manual yaitu dengan ditarik tapi apabila tadi terkontrol kita bisa tarik kita bisa jatuhkan live rap apabila uncontrolled itu bagaimana teman-teman sudah berada di posisi hadel tadi ataupun help tadi apakah ada live rap di tengah laut jika kita melihat tadi ya ada kapal di selayar yang tenggelam jadi live rap itu didesain memiliki sistem hidrostatis jadi jadi bila mana live rap itu tenggelam ke dalam laut di kedalaman 3 sampai dengan 4 meter maka live rap itu yang terikat pada platform ataupun dekapal akan terlepas sendiri jadi dia akan mengembang kan disitu teman-teman dia dengan rekan-rekan yang lain dimana ada live rap oh disana sebelah barat misalkan udah teman-teman renang lagi kesana kalau sendiri ya sendiri tapi kalau bersamaan dengan teman-teman yang lain maka kita lakukan renang berkelompok renang berkelompok ini ada video mengembangkan live rap saya maaf saya ambil dari Samsung Kiara ini kalau dilakukan secara manual dia akan mengembang seperti ini dia akan mengembang seperti ini lalu kita renang renang berkelompok menuju ke area live rap ini ya nah di renang berkelompok ini satu orang harus melihat ke depan dipegang oleh teman yang ini ya lalu yang belakang ini mengayu menggunakan tangan sebagai dayungnya ya menuju ke live rap yang ada disini kenapa satu orang harus melihat kesana ya karena dia menjadi pemandunya harus kurang kiri kurang kanan kurang cepat seperti itu ya itu dia yang mengaturnya pilotnya dia selanjutnya menuju ke atas ke live rap maka kita coba akan naik nah ketika akan naik harus cari orang yang paling kuat untuk naik pertama kenapa orang yang paling kuat dia harus naik buluan ke sini nanti dia akan membantu orang-orang yang di bawah untuk naik dengan cara menariknya ketika menarik jangan menarik pakaian jangan menarik tangannya tapi tarik pakaiannya kenapa kita jangan menarik anggota badan langsung kita ingat kalau kita berenang teman-teman berenang bahwa anak juga berenang itu akan tangan kita kulit kita akan seperti keriput bahkan di beberapa bagian kulit itu mudah sekali untuk seperti kita ngelupas jadi jangan menarik bagian anggota tubuh jadi langsung tarik coverallnya pakaiannya lalu masuk semua ke dalam setelah di dalam apa yang kita lakukan kita harus nunjuk pemimpin di sana ketuanya ketua kelompok siapa setelah kita lakukan penunjukan ketua kelompok apa yang kita lakukan maka ada namanya POLC ini ya protection organization location comfort bagaimana kita melakukan protection terhadap life rap kita yang pertama kita cari dulu anchor anchor ini apa disebutnya jangkar yang ada di dalam peralatan life rap jadi ambil jangkarnya kita turunkan ke bawah seperti ini supaya life rap nya tidak pindah-pindah karena di posisi yang sudah aman selanjutnya periksa peralatan yang ada di survival kit cek juga kebocorannya ada yang bocor enggak kalau ada yang bocor apa yang dilakukan ambil kit untuk menambah menambah life rap itu ada lalu kurang angin kita ambil pompanya ada pompa manual disitu kita pompa sampai dengan kondisi anginnya cukup setelah itu kita bisa juga gunakan dayung apabila ada sumber bahaya kita menjauh lagi seperti itu jadi kita proteksi selanjutnya kita organisir bagaimana mengorganisinya maka kita buka survival kit kita serahkan tanggung jawab kepada anggota kelompok sambil dijelaskan ini peralatan apa peralatan apa disitu banyak peralatannya ada peralatan untuk memancing ada juga peralatan untuk memberikan signal ada juga peralatan makanan minuman lalu juga disitu ada apa namanya manual booknya lalu disitu ada absensinya dan lain-lain seperti itu nanti teman-teman bagi lalu bikin atur jadwal jaga kenapa ada jadwal jaga jadi istirahatnya harus bergantian kalau semuanya melek nanti pada saat ada kecapean tertidur semua ada bantuan gak ketahuan gitu ya kalau disitu ada survivor disitu sehingga terlewat gak ditolong kita nanti jadi bikin jadwal jaga biket seperti itu selanjutnya kita juga melakukan memasang emergency position indicating radio beacon ini ya IPRB ini kita pasang gunanya apa disitu nanti akan memberikan signal kepada GPS satelit lalu nanti dari sini akan terhubung kepada tim SAR tim SAR ataupun kapal-kapal terdekat nanti dia akan menerima signal posisikan antenanya ini di atas seperti ini apabila ternyata terbaca oleh tim SAR ataupun kapal terdekat maka nanti misalkan ada helikopter datang seperti ini kalau dia malam hari kita lepaskan ini ya signal signal api signal api seperti ini kita lepaskan jadi kita nyalakan kalau misalkan siang hari kita luncurkan smoke signal seperti ini supaya terlihat atau kalau misalkan ada yang lewat dan dia tidak melihat kita gunakan cermin ada cermin di sana kita gunakan untuk kasih pantulan cahaya sehingga terbaca misalkan oleh helikopter ataupun oleh kapal-kapal yang ada di sekitar ini smoke signal seperti ini contohnya kita lewat saja selanjutnya bagaimana kita menciptakan kondisinya yang nyaman jadi jangan sampai ini adalah insiden sudah tidak nyaman maka kita berusaha hal yang tidak nyaman ini kita bikin enak bagaimana caranya mungkin kita pastikan di dalam area liferap ini tering jadi disitu ada lap juga kita gunakan untuk mengeringkan lalu pakaian-pakaian yang sebasah pada saat siang dijemur biar cepat kering dijemur lalu ada ini ya pelampung pelampung itu bisa kita gunakan sebagai untuk alas tidur atau sebagai bantalan kepala itu juga bisa kita gunakan lalu kita juga cerita diskusi segala macam supaya moral teman-teman itu jangan sampai jatuh dan menjadi tidak semangat untuk selamat seperti itu pokoknya yakinkan bahwasannya kita insyaallah akan selamat seperti itu dalam hal ini ketika melakukan survive seperti ini peranan leader maupun teman-teman itu sangat penting untuk saling menguatkan ini adalah contoh ketika ada penyelamatan menggunakan helikopter jadi kita lihat bagaimana saya menemukan helikopter dan masalah sambut korban posisinya itu di luar kapal akan dianggap oleh helikopter nah ini yang pakai pelampung ini ada penolong dari helikopter turun dia pasangkan tali ya lalu dianggap ke helikopter lalu helikopter juga menganggap personer-personer yang ada di atas kapal ya dan dari helikopter juga turun ke bawah yang ada di kapal itu diantak ya seperti itu teman-teman nah ini saya izin memutarkan bagian dari tim busit dari Mali basic system saya mohon maaf mengambil dari Samsung yang dilakukan ketika kita posisi hadal tadi kita berkumpul biar hangat ya yang dilakukan kita berkumpul di kanan seperti ini kita juga bisa posisikan hadal itu dengan penyelan seperti ini ya juga sama posisi hadal untuk mengenakan lalu kita juga kalau melihat kita belum dapat liferaff kita melihat ada helikopter kita gunakan kaki seperti ini untuk memberi tanda pada helikopter yang ada di atas lalu ini misalkan kita ketemu liferaff tapi posisi liferaff terbalik maka kita harus membalikkan liferaff ini agar kita bisa masuk ke dalamnya nah ini yang kita lakukan bagaimana caranya kita melakukan proses membalikkan liferaff jadi kita berdiri di posisi unjung tabung dari nitrogen kalau kita injek kita tarik talinya seperti ini setelah terbalik liferaff maka kita berlangsung menuju liferaff lalu kita naik jangan lupa personil yang pertama naik kalau personil yang memiliki fisik yang kita anggap paling kuat terbalik yang lebih besar tengah yang lebih kuat akan naik pertama lalu membantu yang lain untuk naik ya ini ya naik ada dua sisi pintu untuk liferaff ini 16 orang bisa masuk 16 orang setelah masuk semua jangan lupa untuk melakukan pembaktian tugas seperti yang disebutkan tadi ini adalah contoh penyelamatan menggunakan helikopter ya jadi pasangkan talinya seperti ini sebelum kita pasangkan jangan lupa tali linknya ini harus menentu air guru supaya tidak ada elektrostatis ini contoh ya simulasi seperti itu kalau dilatihan masih masih dilatihan lalu ini contoh kita akan diselamatkan oleh salah satu kapal yang melintas semata kapal yang melintas disurunkan jaring ya safety net seperti ini untuk kita akan naik teratas kapal ya lalu contoh yang di atas adalah contoh bagaimana kita melakukan jamping safety ke laut ya kita lihat tangannya masuk lalu lompat disurunkan seperti itu baik teman-teman masuk ke sesi akhir ketika teman-teman melakukan perjalanan ke offshore ya persiapkan segala sesuatunya sebelum berangkat ke lokasi kerja dipersiapkan pengetahuan tentunya lalu kita juga harus patuhi aturan keselamatan yang berlaku dimanapun setelah tidak bertindak ceroboh merupakan tindakan preventif untuk meminimalisi kejadian kecelakaan yang bisa berakibat fatal ikuti dengan baik latihan tanggap darurat yang dilaksanakan oleh HSE officer di lokasi Anda bekerja nah ini contoh-contohnya kami melakukan latihannya di offshore jadi bagaimana kita melakukan mastering dengan mengambil tiket lalu juga berkumpul lalu masuk ke peralatan-peralatan safety dalam ini light boot lalu bagaimana kita melakukan penyelamatan bila mana ada orang yang tercebur ke laut lalu kita evaluasi juga pelatihan-pelatihan ini sehingga teman-teman lebih familiar dan terbiasa untuk menghadapi keadaan darurat yang terburuk seperti itu ya teman-teman baik dalam survival ini si survival ini ini mungkin adalah closing statement saya tahan dan tenang nanti senang akan datang jadi apabila Anda menghadapi kondisi darurat Anda ingat bahwasannya kita masih punya keluarga ya kita ingin masih tetap bertahan hidup maka tahan tahan emosi kita kita balik lagi kepada diri kita kita harus bisa kendalikan diri kita tetap tenang karena nanti senang itu akan datang demikian dari saya terima kasih banyak teman-teman atas kesempatannya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Pak Ari Sumarlin pantasan untuk yang lepas pantai ini gajinya gede-gede ya Pak ternyata seseram itu oke baik Mbak Ibu semuanya terima kasih sudah menyimak dan terima kasih juga Pak Ari Sumarlin sudah memberikan materi luar biasa dan ini sudah ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke sesuatu yang jawab Pak Ari dan juga teman-teman saya mau memberikan informasi terlebih dahulu buat Bapak Ibu semuanya sebelum nanti kita lanjut ke sesi tanya-jawab dan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa dituliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan nanti kalau misalkan ingin bertanya langsung silahkan bisa klik resen nanti kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan ekspert kita pada siang hari ini baik baik Bapak Ibu semuanya pastikan buat nanti absensi akan kita bagikan setelah ini dan buat teman-teman pastikan juga aplikasi Mika Super FK3-nya sudah platinum apabila belum platinum silahkan di upgrade cara untuk mengetahui yang sudah platinum atau belum ada di mana nanti di aplikasi Mika Super FK3-nya ada di paling atas tulisannya platinum kalau di klik fotonya nanti akan muncul kartunya kemudian nanti kalau misalkan pada saat ingin screenshot terus kartunya tidak muncul tidak apa-apa teman-teman silahkan di screenshot bagian yang ini yang bagian awal ini saja tidak apa-apa kemudian kalau yang masih silver itu silahkan nanti bisa dilihat tulisannya silver seperti ini dan nanti untuk teman-teman silahkan klik yang logo silvernya atau tulisan silver atau fotonya nanti akan muncul seperti ini untuk mengupgrade menjadi platinum tinggal ikuti saja langkahnya yang pertama klik upgrade platinum kemudian tinggal pilih tiga pilihan yang sesuai dengan teman-teman inginkan bisa tiga bulan enam bulan ataupun satu tahun kemudian upgrade lalu pembayaran bisa melalui virtual account dan juga e-wallet nah pertanyaannya kalau misalkan tidak ada saya tidak punya keempat bank ini bagaimana tidak apa-apa silahkan bisa pilih saja salah satu dan nanti bisa transfer antar bank saja seperti biasa dan kemudian setelah itu nanti teman-teman klik bayar nanti tinggal disalin saja untuk rekeningnya nanti tinggal di transfer saja seperti transfer antar bank seperti biasa nanti otomatis akun aplikasi Mika Super FK3 Bapak Ibu semuanya sudah berubah menjadi platinum dan untuk mendapatkan sertifikat tentunya teman-teman harus bisa platinum terlebih dahulu jadi kalau misalkan belum mohon maaf untuk tidak bisa diterbitkan sertifikatnya dan nanti kalau sudah silahkan bisa mendownload sertifikatnya seperti ini selamat tutorial download di sertifikat webinar kolega konsultasi elemen K3 ikuti langkah berikut ini Anda bisa mendownload melalui aplikasi Mika Super App K3 caranya klik akun kemudian klik pelatihan saya lalu pilih e-sertifikat Anda kemudian klik sertifikat lalu Anda juga bisa mendownload melalui website light.mediatama.go.id caranya klik akun kemudian kemudian klik masuk lalu masukkan email dan kata sandi Anda kemudian klik sertifikat untuk pilih sertifikat Anda tutorial absensi webinar konsultasi elemen A3 klik link absensi yang diberikan di kolom chat zoom kemudian di seluruh kolom dengan lengkap lalu klik kirim oke nah itu tadi dia cara untuk absensi dan juga mendownload e-sertifikat oke Bapak Ibu semuanya pastikan teman-teman sudah mendownload PKSimika Super FK3 dan juga sudah mensubscribe channel Youtubenya Kaci Denny karena untuk seluruh rekaman webinar kolega akan ditampilkan di channel Youtube Kaci Denny dan silahkan nanti teman-teman bisa dilihat saja dan ada berbagai pertanyaan seputar K3 juga dibahas di channel Youtube Kaci Denny kemudian oke oke nah teman-teman untuk selanjutnya mengenai perpanjangan lisensi dan juga SKP ini kita ada promo nih teman-teman semuanya untuk lisensi K3 mulai dari Damkar kelas D Supervisor Perancar teknis K3 listrik hingga untuk SIO Alat Berat ini promo awal tahun nanti di 2023 hanya 999.000 saja dan buat teman-teman semuanya yang memiliki SKP dan lisensi ahli K3 umum ini juga silahkan bisa diperpanjang sebelum waktunya habis karena 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 kalau sudah habis maka teman-teman perlu refreshment kembali dan ini bisa diperhatikan untuk expirednya bisa nanti mengikuti promo awal tahun teman-teman di 1,499 jutaan saja dan ini bayarnya setelah nanti SKP dan lisensinya keluar jadi bayarnya di belakang oke dan untuk perusahaan jika misalkan ada yang ingin sertifikasi SMK3PP nomor 50 tahun 2012 dan ini untuk yang kontraktor konstruksi bisa masih ada harga promo untuk 1x bayar di 19,5 jutaan saja dan untuk pabrik atau manufaktur dengan 166 kriteria ini juga ada di 24,5 jutaan saja dan buat teman-teman juga yang perusahaannya ingin mendapatkan 4 sertifikasi sekaligus ini juga bisa bisa mendapatkan ISO 9001 14.001 dan juga 45.001 dan ini hanya di 33,5 jutaan saja nah untuk yang ingin berkecimpung di dunia K3 tentunya perlu memiliki sertifikasi ahli K3 umum dan untuk sertifikasi ahli K3 umum ini kita akan running kembali di awal tahun teman-teman karena untuk di akhir tahun ini sudah selesai dan sudah tidak ada pelatihan lagi sebelum tanggal 19 Januari ya teman-teman 19 Desember nanti kita akan buka kembali di tanggal 16 Januari di ahli K3 umum dan ini masih ada harga promonya teman-teman semua bisa dimanfaatkan untuk yang ingin mengikuti ahli K3 umum dan juga kalau yang tadi itu minimal pendidikannya minimal D3 dan kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti tapi pendidikannya SMK atau SMA teman-teman bisa mengikuti yang ahli K3 muda BNSP dan ini juga awal tahun kita akan adakan di harga 2,5 jutaan saja early bird-nya masih ada sampai tanggal 16 Januari dan menariknya lagi adalah bisa cicilan 0% untuk yang ahli K3 muda BNSP dengan syaratnya membayar 500 ribu kemudian sisanya bisa dicicil selama 10 kali menarik silahkan bisa dimanfaatkan teman-teman dan kalau misalkan ingin lanjut kembali sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum teman-teman bisa mengikuti yang auditor SMK3 dan ini akan kita running juga di Januari dan harga early birdie juga ada di 3150 kemudian untuk teman-teman yang bekerja di dunia listrik disini ada teknisi K3 listrik teman-teman bisa mengikuti untuk teknisi K3 listrik di tanggal 20 sampai tanggal 28 Januari dan kalau misalkan teman-teman biasanya perusahaan tender ingin mengikuti tender ini harus memiliki ahli K3 listrik dan ini kita akan running full tetap muka di Januari dan ini minimal pendidikannya adalah D3 kemudian untuk teman-teman yang di bidang konstruksi juga ada ada ahli muda K3 konstruksi kita akan running juga di Januari masih ada harga early bird nya di harga Rp39.50 dengan mendapatkan diskon rekode referral juga akan mendapatkan sekitar Rp3.8 jutaan saja dan buat teman-teman semuanya yang bergelut di dunia peranca kalau misalkan Bapak Ibu semuanya mengawasi mengawasi peranca ini teman-teman bisa ikuti di supervisor peranca kalau misalkan Bapak Ibu semuanya yang memasang peranca ini bisa mengikuti teknisi K3 peranca dan ini kita akan running juga di bulan Januari teman-teman semuanya masih ada harga early bird nanti sampai Januari jadi bisa tunggu bonus dulu ya teman-teman semuanya atau ingin mengikuti menggunakan perusahaan juga bisa dan juga untuk kita yang misalkan memiliki tugas atau peran di bidang kebakaran kelas D di perusahaannya ini juga bisa dilaksanakan di awal Januari juga teman-teman untuk K3 kebakaran kelas D ataupun kita juga masuk ke dalam tim tanggap darurat untuk yang P3K di sini juga kita akan running di tanggal 16 Januari masih ada harga early bird nya di 3,5 jutaan saja nah untuk Bapak Ibu semuanya yang bekerja di ketinggian kita akan ada juga untuk pelaksanaan TKBT tingkat 2 dan ini teman-teman akan kita laksanakan juga di Januari kemudian untuk yang TKPK tingkat 1 juga akan kita laksanakan di bulan Januari di akhir Januari teman-teman semua early bird masih ada sampai Januari jadi bisa memanfaatkan untuk waktunya sampai dengan Januari dan buat teman-teman juga yang memiliki forklift di perusahaannya pastikan CEO nya itu asli teman-teman tidak bodong nah di MediaTama kita membuka juga untuk pelatihan operator forklift nah disini akan kita lakukan tatap muka di tanggal 20 sampai tanggal 26 Januari 2023 dan masih ada harga promonya kemudian berikut adalah ATK standar yang didapatkan oleh peserta ketika mengikuti pelatihan di MediaTama mulai dari tas agenda kerja lencana kartu flash sampai dengan kemeja dan ini sesuai dengan pelatihannya masing-masing dan untuk kartu flash ini adalah sebagai bukti kartu alumni jadi satu-satunya PJK3 yang mengeluarkan kartu flash mendapatkan kartu flash di pelatihan oke nah buat kita semua yang misalkan ingin cicilan bagaimana nih nah di MediaTama juga bisa mengikuti pelatihan dengan sistem cicilan silahkan bisa kunjungi di Tokopedia tinggal di searching aja MediaTama online shop dan ini teman-teman silahkan bisa memilih pelatihan yang diinginkan tetapi tidak ada harga promo atau harga early bird ini hanya harga normal saja dan ini hanya petode pembayaran saja ya teman-teman melalui aplikasi Tokopedia bukan untuk beli sertifikat nah kemudian selanjutnya kalau misalkan teman-teman ingin memperdalam ilmu K3 kini MediaTama hadir dengan sebuah platform e-course K3 yaitu Milea MediaTama Learning Academy jadi teman-teman ingin mendapatkan sertifikat di bidang K3 atau di materi-materi lain silahkan bisa kunjungi milea.app disini akan banyak sekali video-video e-course yang teman-teman bisa pelajari dimulai dari basic hingga advanced nah teman-teman bisa mendapatkan sertifikatnya juga di milea.app dan untuk kita yang ingin mencari pekerjaan jangan khawatir di MediaTama juga menghadirkan mediatama.co.id ada menu karir di websitenya nanti disini tinggal diklik aja ada ratusan logan kerja yang sesuai dengan teman-teman butuhkan mulai dari lokasinya dan juga gajinya tentunya kemudian untuk membuat CV ini teman-teman secara kita kalau kerja harus mengirimkan CV supaya di aplikasi Mika Super FK3 sudah menghadirkan buat CV online caranya tinggal diklik aja buat CV online kemudian tinggal pilih beberapa template yang diinginkan dan langsung aja diisi seluruh kolomnya hingga lengkap kalaupun ada lisensi atau sertifikat atau dokumen dokumen PDF silahkan ditambahkan saja di upload kemudian klik selanjutnya lalu nanti teman-teman bisa download sertifikatnya kemudian kalau misalkan kita membuat lagi dan ingin melihat history CV kita tinggal klik akun kemudian history CV disini akan muncul beberapa history CV yang pernah kita buat oke selanjutnya menarik lagi buat teman-teman bapak ibu semuanya yang ingin mendapatkan uang sebesar 3 juta rupiah per bulan caranya gampang silahkan menggunakan aplikasi Mika Super FK3 bisa dicek di menu akun disini ada yang namanya menu referral menu referral ini untuk apa untuk ketika ada teman kita yang ingin mengikuti pelatihan misalkan di media tama misalkan ada yang ingin ikut ahli ketiga umum silahkan nanti teman-teman arahkan temannya untuk bisa memasukkan kode referral punya kita sendiri nanti ketika teman kita memasukkan kode referral punya kita maka teman kita mendapatkan potongan harga sebesar 100 ribu rupiah dan kita yang mereferensikan mendapatkan fee sebesar 5% dari total penjualan kalau misalkan harganya 6 juta maka kalau kali 5% bisa 300 ribu kalau 1 orang kalau 10 orang bisa mencapai 3 juta rupiah silahkan bisa dimanfaatkan untuk kesempatan ini dan tertera ada tulisan nanti referral dari siapa jadi tinggal transfer saja sesuai dengan nomor rekening yang tertera kemudian untuk penarikan saldo juga gampang tinggal di menu referral yang tadi yang pertama tambahkan dulu rekening kita lalu nanti tinggal klik tarik saldo nah tarik saldo ini bisa diajukan kalau misalkan saldo bapak ibu semuanya sudah mencapai 1,3 juta nanti baru bisa ditarik kemudian untuk men-share juga gampang silahkan pilih pilih pelatihan yang diinginkan kemudian nanti di klik titik 3 yang di atas nanti langsung bisa muncul share ini ke berbagai social media ataupun juga ke whatsapp kalau misalkan ingin menghubungi tim kami di whatsapp ataupun telepon juga bisa dan kalau misalkan juga ingin mengunduh proposalnya juga bisa tinggal di klik saja nah buat bapak ibu semuanya jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai BNSP training sertifikasi silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar dan juga pastikan teman-teman sudah memfollow akun sosial media kami dan juga buat teman-teman instruktur jika ada yang ingin informasi mengenai sharing ilmu kita juga membuka kesempatan buat teman-teman instruktur bisa bergabung di komunitas instruktur media tama 2022 dan buat teman-teman semua yang ingin kerjasama sebagai sponsor juga silahkan menghubungi di nomor yang tertera di depan layar kita oke nah Pak Ari Sumerlin wah ini sudah Bapak jawab ya tapi gak apa-apa gak apa-apa kita bahas kita bahas oke baik kita akan bahas satu persatu silahkan Pak Denny dan juga Pak Ari Sumerlin oke terima kasih Pak Ari wah luar biasa ya teman-teman semua ya sedang ngikutin materi yang sangat menarik sekali ya oke ini pertanyaan yang paling sering diajukan nih Pak Ari mungkin Pak Ari udah jawab juga tapi gak apa-apa kita bahas mengenai sertifikat timbosiat itu itu yang membedakan lembaga sertifikasi ataupun lembaga yang menyelenggarkan timbosiat dengan yang OPITO dan non-OPITO itu kayak gimana sih Pak sebenarnya pembedanya itu dimana sih Pak silahkan Pak baik terima kasih Pak Denny dan teman-teman ya jadi untuk OPITO standar itu memang diakui kalau misalkan kita menggunakan OPITO ya seperti yang saya tampilkan tadi di materi itu kita bisa masuk ke seluruh oil company ya jadi kita misalkan melamar ke Pertamina ke Konoko ke Chevron dan lain-lain itu diakui sertifikatnya jadi kita kalau misalkan kita itu adalah cowok panggilan jadi sering kita pindah-pindah kerja gitu ya dan itu karena kita menchallenge sendiri untuk mencari gaji yang lebih tinggi lebih tinggi ada teman-teman yang senang seperti itu ya menjadi konsultan mereka ambilnya yang OPITO karena mereka pindah ke sana kemari per project per drilling seperti itu sehingga mereka tidak perlu lagi training-training untuk mengulang bosit yang lain diakui sampai dengan ke seluruh dunia kalau misalkan teman-teman melamar ke Qatar kemana ya atau ke negara lain itu berlaku tapi kalau cukup misalkan di Pertamina saja itu tidak perlu pakai OPITO kita pakai BNSP itu sudah cukup teman-teman di Mediatama mungkin menyelenggarakan si survival itu sudah bisa dipakai jadi tidak harus OPITO kalau OPITO sangat mahal dulu saya mengambil bosit itu 10 juta kalau dirupiahkan itu lumayan kalau bayar sendiri tapi kalau misalkan teman-teman hanya kerja di Petamina sudah cukup gunakan yang dari BNSP saja sudah cukup tapi saran saya sebelum mengambil training tolong teman-teman cek kontrak terkait di mana teman-teman akan bekerja apakah di sana mengsyaratkan OPITO atau tidak jadi kalau misalkan kliennya mengsyaratkan OPITO maka kita harus comply dengan itu itu mungkin Pak Denny terima kasih oke ini lagi Pak pertanyaan berikutnya kan ada juga lembaga pelatihan itu yang sudah kayak ditunjuk oleh misalkan Pertamina sudah menunjuk lembaga pelatihan X saya setahunya ada ini sepanjang tahun saya ada Omega ada Transif itu sebenarnya kontraknya itu atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan seperti itu itu sebenarnya dari lembaga pelatihan atau dari BNSP Pak yang kayak betul Pak jadi untuk beberapa provider itu memang dia sudah kerjasama dengan BNSP ketika Pertamina menunjuk itu kami melakukan assessment juga melakukan assessment ke providernya apakah memang sesuai dengan standar yang kami harapkan atau tidak jadi tidak semua provider itu sudah di approve seperti itu kalau misalkan nanti media tama mau mengajukan mungkin dipersilakan Pak nanti bisa ikut kalau misalkan ada tender training terkait BSS diajukan saja Pak mendapter menjadi rekanan di Pertamina nanti akan ada tim HSE yang akan melakukan penilaian kepada media tama terkait dengan instruktur peralatan maupun prasarana yang lain untuk praktek tentunya akan dilihat seperti itu Pak Dede kan T-Bosset itu ada BOSSET ada HWET ada Basic Survivor kalau misalkan orang mau ikut pelatihan kadang provider itu langsung menyediakan mau T-Bosset itu yang paket lengkap atau yang Basic Survivor atau HWET atau BOSSET kita sebagai orang awam ini kalau mau ikut pelatihan pelatihan migas yang seperti itu langkah yang kita ambil itu ambil paket semuanya atau boleh ambil satu part-part-partnya aja Pak karena ada beberapa lembaga pelatihan yang dipeca-peca ada yang satu hari ada yang dua hari ada yang pakai lengkap hari gimana untuk prospek kedepannya jangan sampai teman-teman ini sudah ambil semuanya ternyata yang dibutuhkan oleh tempat kita ngelamar cuma yang part Basic Survivor aja nggak perlu HWET nggak perlu bosiet ada tipsnya nggak dari Pak Baik terima kasih Pak Dedy jadi ada kalau yang ada T ya itu hanya berlaku di negara-negara tropis T-nya itu tropical jadi kalau nanti teman-teman kerjanya di bukan area tropis itu harus ambilnya yang bosietnya beda lagi peralatannya nanti sedikit berbeda terkait dengan hipotermia dan lain-lain materinya lalu menganalisa apakah kita membutuhkan bosiet langsung atau ngecer seperti itu ya WET-nya aja diambil ataupun BFF dan yang lain-lain lihat lagi di requirement dari klien misalkan dari salah satu oil company apakah mereka mensyaratkan bosiet atau tidak lalu apakah mereka menggunakan moda transportasi crew change-nya itu menggunakan helikopter atau tidak kalau ternyata mereka hanya menggunakan boot saja untuk transportasi pergantian personil setiap dua minggu itu yaudah gak usah ngambil bosiet gak usah ngambil kuet cukup si survival-nya saja tapi tanyakan lagi apakah mereka mensyaratkan harus semua orang itu punya kompetensi BFF dan basic life support kalau misalkan mereka tanya oh gak perlu itu hanya emergency response yang ditunjuk aja yaudah kita ambil BSS aja udah cukup gitu kecuali ada beberapa klien memang transportasinya helikopter semua yaudah wajib kita wet-nya aja sama BSS-nya aja dua ini udah cukup sebetulnya tinggal di mapping aja sesuai kebutuhan seperti itu Pak Adini oh jadi gitu ya jadi ketika kita mau ikut pelatihan pun kita harus tahu nih kebutuhan buat apa nah sekarang pertanyaannya kalau orang kayak fresh graduate dia sudah punya alikat tiga umum terus dia pengen pengen banget kerja di sektor di sektor migas ya kira-kira ambil yang mana nih Pak ambilnya wet-nya BSF atau BLF atau wet atau apa nih Pak kira-kira dari rentetan tadi yang pelatihan-pelatihan untuk kemigas nih Pak untuk pendamping alikat tiga umumnya baik Pak Pak Adini kalau menurut saya jangan ambil semua jadi cukup alikat tiga umum aja tapi sektornya sektor migas itu kan dari hulu ke hilir ya jadi kalau teman-teman misalkan mau ngambilnya ke industri hulunya oke teman-teman sekarang sedang kerja di konstruksi yaudah cari kontraktor-kontraktor yang memang kerjanya itu bikin-bikin platform bikin plan misalkan seperti itu ya itu gak perlu kita punya tebosit itu wet sisur paypal dan lain gak usah saya dulu masuk maindo hanya ahli K3 umum aja itu Pak Denny akhirnya saya tahu industri migas setelah saya masuk ternyata ada proyek yang memang harus ke offshore nanti kita disekolahin tuh sama dari perusahaan kita dikasih BSE seperti itu ya atau deposit memang diperlukan ya kita akan dikasih seperti itu jadi sayang uangnya gitu kan tapi kecuali katanya kan kalau misalkan kita memantaskan diri itu rezeki akan lebih dekat jadi kalau teman-teman punya uang berlebih ya kan ditambah lagi dengan doa yang kuat ya kan ya insya Allah akan makin dekat kesempatannya peluangnya akan lebih banyak kita bisa apply gitu ya kira seperti itu oke jadi gitu ya teman-teman ya jadi saya pun kadang ditanya Pak bagus yang mana bagus yang mana nah karena itu di luar dari kompetensi saya saya juga bingung ngejelasinnya tapi memang saya selalu bilang kayak gini ketika Anda mau ngelamar kerja coba cek dulu di job street job street billing atau kita punya karir itu ya punya website ada tombol karir saya cek cek dulu disitu dia minta kompetensi apa nih kualifikasinya tapi memang bener banyak kan ahli ketiga bidang apapun banyak kan ahli ketiga umum yang mintanya gitu kan ya nanti ketika kita udah kerja baru nanti yang spesialis-spesialis itu nanti akan si perusahaan kita yang akan mentrainingkan gitu Pak ya sebagai kewajiban dari TNA-nya perusahaan gitu Pak ya oke menarik menarik oke pertanyaan berikutnya berbicara mengenai ini ini kita ngomongin cara pilih yang yang mirip izin bertanya Pak Ari berapa radius amat untuk nelayan mencarikan di platformnya tempat ada penambangan tadi Pak silahkan Pak terus ada nggak peringatan peringatan mendekati platform itu bagi nelayan-nelayan silahkan baik Pak Dini jadi di peraturan itu ada namanya checklist zona 500 meter jadi semua kapal-kapal yang akan masuk ke area platform itu harus melakukan checklist jadi batas amannya adalah 500 meter radiusnya di luar dari anjungan lepas pantai ataupun fasilitas yang lain kenapa itu tidak diperbolehkan nelayan-nelayan dekat karena ada potensi nanti misalkan ya Pak Dini tiba-tiba kan disana ada flare flare itu obor yang selalu menyala itu ya Pak Dini di tengah laut begitu teman-teman flare ini mati maka disitu akan ada gas yang akan keluar tanpa terbakar gitu jadi gak dibakar gasnya sehingga gas itu akan turun bisa saja gas itu mengandung H2S bisa saja gas itu mengandung hidrokarbon dalam hal ini gas mudah terbakar ketika nelayan itu lewat dia lagi ngerokok di bawah itu sudah ada gas mudah terbakar ada H2S misalkan tiba-tiba nelayannya kolaps meninggal karena terhidup H2S atau tiba-tiba nelayannya kapalnya terbakar tiba-tiba mungkin dia lagi menghidupkan kompor dia lagi merokok dia lagi main handphone misalkan pengen selfie-selfie dekat-dekat fasilitas platform ini tiba-tiba terbakar itu pernah terjadi Pak Denny di salah satu area saya tidak sebutkan itu kebakar semua kapal-kapalnya nelayannya pun luka bakar ya Alhamdulillah masih selamat nelayannya tapi kebakar benar-benar habis kapalnya nah ini sehingga tidak diperbolehkan kami pasang peringatan-peringatan itu di sekitar platform kalau di Laut Madura kami terpaksa juga menggunakan bahasa Madura agar teman-teman itu paham tetapi nelayan-nelayan ada yang mengatakan loh kenapa gak boleh ini kan punyanya Tuhan kami boleh masuk ke sini itu terkadang kami akhirnya kami hire orang-orang lokal dengan kearifan lokal kami tempatkan nelayan-nelayan lokal yang kami hire sebagai security mereka nanti yang akan mendekati ke nelayan-nelayan itu menggunakan bahasa sesuai daerah masing-masing seperti itu Pak Dini oke jadi kita ya teman-teman ya jadi kalau ada area-area yang memang sudah dikasih rambu teman-teman jangan lewatin karena kita gak tahu ada H2S atau bahan-bahan yang tidak terlihat tiba-tiba kita terhirup wah langsung meninggal oke ngomongin suara flare kita kira kapan menghidupkan flare dari Pak Faizal dan notifikasi apa yang diperlukan silahkan Pak baik Pak Dini di dalam proses itu ada namanya separasi jadi ada separasi nanti begitu kita melakukan proses produksi di industri bulu itu akan disparasi antara minyak antara air air yang dipisahkan jadi pertama-tama itu kan nyampur semua antara minyak gas dan air nyampur nanti disparasi minyaknya dipisah dimanfaatkan nanti masuk ke tanker lalu ada lagi gas gas akan dikirim melalui pipa-pipa ke darat seperti itu lalu nanti ada air yang akan diproses dan didamping ke dalam laut kalau misalkan itu ternyata sesuai batasnya dari batas aman didamping ke laut lalu juga ada yang dimasukkan ke proses lagi ada sisa gas yang tidak bisa terkirim sehingga itu dibakar flare itu memang ada peratuannya di kementerian SDM jadi itu nanti akan dibakar untuk dibuang kalau tidak dibakar ya itu tadi berbahaya ketika kita membuang gas ke laut atau ke udara bebas seperti tadi bila nelayan-nelayan ada yang melintas itu maka nanti akan membahayakan ke orang-orang di sekitar terutama kalau misalkan tidak ada angin tidak ada angin maka gas-gas itu akan turun sampai ke bawah dan membahayakan bagi kita semua tidak hanya nelayan tapi kita yang ada di dalam area proses seperti itu Pak Dennyk oke jadi kalau ngomongin soal sertifikasinya apakah cukup sertifikasi bosiet atau ada tambahan lagi nih Pak dengan yang menyalakan flare tadi oh yang menyalakan flare kalau yang menyalakan kapal untuk di kapal untuk di kapal itu itu ada peraturan hublah jadi kalau misalkan kita kerjanya memang untuk bekerja di kapal maka kita harus mengikuti namanya BST teman-teman itu nanti ada Simon Books jadi buku pelaut itu kalau misalkan teman-teman dari kapal itu tidak diperlukan lagi kita memiliki bosiet ataupun BSS itu cukup sudah mewakili menggunakan BST saja tetapi kalau misalkan cruisingnya tadi menggunakan helikopter mau tidak mau teman-teman tambahkan satu lagi hiwet seperti itu tadi Pak seperti itu Pak oke ini sudah dibahas mengenai scaffolding kalau scaffolding sendiri untuk pekerja offshore jadi Pertamina itu sendiri scaffolding yang sendiri sertifikasinya dikeluarkan dari mana nih Pak apakah cukup dari Kemenatker atau dari BNSP yang sudah menunjuk LSP yang sudah memang sudah kerjasama atau sudah ditunjuk oleh Pertamina sendiri Pak Pak Ari gimana Pak silakan Pak baik Pak Denny ini kami ada SOP atau TKO itu yang memang menyebutkan secara jelas di sana untuk scaffolder itu minimal dari Kemenatker jadi nanti kalau teman-teman misalkan punya sertifikasi dari Kemenatker itu bisa digunakan di kami ya scaffolder-scaffolder itu minimal dari Kemenatker karena dari Migas juga mengeluarkan di PPSD Migas Cepu itu mengeluarkan juga termasuk untuk Riger-Riger Riger-Riger itu boleh dari Kemenatker tetapi kalau untuk Signalman itu ada kompetensi di atasnya Riger itu mereka harus sertifikasinya dari PPSD Migas Cepu Pak seperti itu oke jadi gitu ya teman-teman ya jadi teknisi scaffolding itu berarti masih bisa untuk dipakai di Pertamina ya tapi untuk yang Riger bisa tapi yang di atas Riger yang Sinyal apa tadi Signalman harus dari PPSDM nah itu pengetahuan buat teman-teman semua kalau emang aktivitas kita sehari-hari di Riger naikin lagi nih kompetensinya gitu ya Pak Ari signalman bersertifikat PPSDM oke lanjut lagi nah mengenai ini mana tadi ya oke sebentar langkah-langkah untuk bertahan hidup di kondisi ekstrim badai misalkan orang apa terlempar dari kapal itu apa yang harus kita lakukan nih Pak Pak Besi Mulia silahkan Pak baik kami pernah menolong salah satu nelayan Pak Dini di tengah laut itu di mana kapalnya tenggelam ya terbalik tenggelam kebetulan yang luar biasanya nelayan ini adalah nelayan-nelayan yang kami bina pada saat melakukan CSR jadi ada proper kan di kita itu ada corporate social responsibility kita lakukan training-training kepada nelayan untuk si survival ini lalu kita bagikan life jacket tipe satu kepada mereka sehingga mereka selalu bawa itu jadi pada saat mereka orang ini kapalnya hancur pecah itu terbalik dia gunakan itu lalu dia ingat posisi health itu health position bagaimana dia ini bertahan jadi dia nelayan-nelayan ini sudah terlatih secara ini ya alam jadi mereka tahu arah timur barat selatan bagaimana sehingga mereka tahu pada saat memposisikan kapalnya itu berada di sebelah mana dari area platform kami sehingga dia itu benar-benar mengefisienkan ketika badai itu sudah selesai jadi badai itu akan ada berlalunya pada ini seperti lagu itu kan badai pasti berlalu jadi gak akan badai terus pada saat badai itu sudah selesai dia lakukanlah mencoba untuk berenang bergerak ke arah platform seperti itu dan akhirnya ditemukan oleh kapal patroli kami dia gak punya smoke smoke signal ataupun apa namanya untuk yang api itu tapi dia punya kaca dia punya kaca yang selalu ditempelkan digantung di lifejacketnya jadi dia kasih cahaya dari cerminnya itu kepada kapal-kapal yang melintas ternyata ada crew boot kami yang akan mengantar personil kami ke platform yang lain mereka melihat kok ada cermin nenda kaca diteropong lah oh ternyata ada nelayan yang ngapung-ngapung di tengah laut sehingga kami tolong nah itulah seperti itu Pak Andeni pesan saya kalau misalkan terjadi sesuatu minta tolong sebisa mungkin jangan sampai terluka kalau terluka itu memang nanti akan ada mungkin binatang-binatang yang akan mendekat tentunya menjadi mengganggu kepada teman-teman nah kita bisa bertahan hidup buat pengetahuan juga teman-teman tanpa minum itu 2-4 hari badai itu insya Allah gak akan 24 jam badai terus gitu ya insya Allah akan ada jedanya jadi kalau kita gak minum harusnya kita bisa bertahan selama 2-4 hari cuman kita minta tolong untuk artinya selalu namanya pada saat terjadi itu kita tetap tenang kita yakin bahwa kita bisa selamat itu aja Pak Denny belum di unmute Pak Denny oke nah ada yang jatuh ke saya kan bos yet itu kan singkatannya dari basic offshore safety induction and emergency training Pak ya nah apakah bos yet ini memang unsurnya terdiri dari basic survival basic first aid basic firefighting dan huet apa cuman empat itu aja atau memang emang kombinasi yang disyaratkan oleh pertama ini emang itu Pak posit itu memang kombinasinya disitu Pak di dalamnya ada trading BSS BFA tadi basic first aid atau basic life support lalu basic survival dan juga huet ditambah lagi dengan pengetahuan jadi sebetulnya seperti safety induction yang diberikan kepada teman-teman makanya ada judulnya basic offshore safety induction emergency training jadi ada seperti ada seperti safety induction yang diberikan secara umum tetapi tidak spesifik berbicara fasilitas yang akan teman-teman kunjungi jadi secara umum diberikan pengetahuan gambaran bagaimana ketika emergensi di lapangan seperti itu Pak Denny oke oke jadi kalau misalkan ini masih berkutat-kutat dibosjet aja nih teman-teman pada WA semua karena nih pada nanya nih pada ini nanti ada lagi gak kelanjutannya basic biar lengkap nih bosjetnya ada bilang biar lengkap katanya ada juga ini ada juga yang ngadain pelatihan tanpa ada praktek tapi dia dapat sertifikat BSS BFA BFF HUED tapi secara online aja itu ujiannya gak ada prakteknya itu sebenarnya dibolehin apa gak ini ada beberapa yang nanya ke saya ada beberapa yang ngadain siap-siap Pak Denny jadi selama adanya apa namanya pandemik ini ya ada beberapa training yang terpaksa dilakukan secara online gitu ya termasuk untuk BSS ini tetapi itu hanya untuk yang refresh Pak Denny jadi kalau misalkan teman-teman itu baru akan bekerja di offshore itu kami akan meminta apa namanya sertifikat yang sebelumnya jadi kita ingin tahu ini refresh atau bukan kalau refresh itu tidak dipermasalahkan bahwasannya teman-teman melakukan secara online tetapi kalau baru kita harus praktek masalahnya di sini Pak Denny kalau tidak praktek itu gak paham nanti teman-teman hanya ngebayangin nanya gimana Adel dan lain-lain itu ngebayangin itu gak paham sehingga kami tidak apa approve ketika teman-teman memasukkan itu secara online seperti itu Pak jadi ini empat pelatihan ini basic subscriber harus ada praktek basic first aid harus ada praktek basic fire affecting harus ada praktek sama praktek huet tadi helikopter tadi harus ada praktek jadi kayak gitu oke 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 lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nah berbicara mengenai nah ngomongin soal satu lagi nih mungkin ya untuk pekerjaan para hotbook di atas air live jacket seperti apa nih Pak yang digunakan nih Pak silahkan Pak baik Pak Denny ini mirip dengan teman kita tadi yang tanya mengenai pekerjaan yang menggunakan scaffolding ya saya juga pernah dengar itu terjadi jadi pada saat penggunaan scaffolding itu tiba-tiba scaffoldingnya ini jatuh ke air ya sehingga teman-teman jadi udah pakai full body harness sudah pakai live jacket atau walk face walk face yang digunakan ketika tenggelam itu kan teman-teman akan tertarik ke bawah karena hooknya full body harness itu mengikat kepada struktur scaffolding tetapi di satu sisi walk face yang digunakan itu menarik teman-teman untuk ke atas sehingga teman-teman tidak bisa menyelam untuk melepaskan hooknya tadi disitulah terjadi akhirnya teman-teman meninggal yang di kasus ini nah dalam hal ini kami sangat menyarankan apabila teman-teman itu bekerja di luar batas dari platform dan itu teman-teman mencantolkan ke struktur dalam hal ini scaffolding ataupun struktur yang lain yang itu sifatnya bisa temporeri dan bisa jatuh kami sarankan gunakan tipe 5 tipe 5 ini adalah yang bisa dikembangkan pada saat itu dibutuhkan seperti teman-teman melakukan penerbangan perjalanan penerbangan menggunakan helikopter ataupun pada saat penerbangan menggunakan pesawat jadi dikembangkan pada saat sudah dibutuhkan dalam hal ini misalkan scaffolder jatuh menyelam dulu masuk ke air buka hooknya hooknya sudah dibuka baru teman-teman kembangkan sehingga teman-teman naik ke atas dengan selamat seperti itu nah buat welder sama kalau misalkan itu ada potensi jatuh seperti scaffolder gunakan yang tipe 5 karena tipe 5 juga sangat enak apabila digunakan kerja pergerakannya itu akan lebih leluasa teman-teman juga yang RAT RAP Akses Teknik itu rata-rata menggunakan tipe 5 ini itu Pak Dini oke yuk itu ya teman-teman untuk penggunaan live jacket oke kita buka langsung bertanya nih Pak Freddy Ardiansyah Pak Rangga sama Pak Fauzan siapa yang duluan silahkan di-unmit terlebih dahulu Halo Pak Rangga silahkan Pak dari mana Pak kenalkan diri dulu oke izin Pak perkenalan Pak saya Rangga sekarang berkembangnya di Batam di Batam bergerak di Semi Sipiat dan Semi Migas oke silahkan Pak saya mau bertanya Pak terkait risk assessment kalau untuk pekerjaan seperti itu Pak transportasi kita mungkin menggunakan helikopter terus mungkin menggunakan boot itu untuk proses safety-nya sendiri biasa kita dengan dengan area kerja kita itu kita punya risk assessment juga atau kita proses secara normal seperti itu Pak karena di beberapa kejadian kayak contohnya tadi bahas masalah left jacket dan penggunaan left jacket dan body harness saya pernah ketemu masalah seperti itu dan sempat proses risk assessment cukup sulit juga untuk di pekerjaan offshore seperti itu Pak penggunaan transportasi seperti itu kita proses risk assessment juga atau memang sudah seperti adat-istiadatnya gitu Pak baik itu aja pertanyaan Pak silahkan Pak hari terkait dengan risk assessment di pekerjaan Migas apa yang harus dilakukan yang yang best practice terima kasih Pak Rangga bagus sekali pertanyaannya jadi untuk di semua industri saya rasa tidak hanya di industri Migas itu kalau teman-teman menerapkan ISO 45001 tentunya ada iradisi kalau di kami kami menyebutnya kebetulan sebagai risk register jadi semua aktivitas dari bisnis proses dari perusahaan itu sudah teregister dalam risk register risk register ini disitu tentunya isinya bagaimana aktivitas yang akan dilakukan lalu bagaimana kita menilai bahayanya lalu bagaimana pengendalian awalnya lalu kita nilai risikonya dari kontrol yang kita lakukan tentunya risikonya menjadi turun turunan dari risk register ini ada TKI atau tata kerja individu atau kita sebut juga dengan SOP teman-teman mungkin menyebutnya dengan work instruction seperti itu mungkin teman-teman menyebutnya dengan WI di work instruction ini didetailkan lagi jadi masing-masing aktivitas itu ada work instruction misalkan kita aktivitas crew change maka kita akan ada work instruction perjalanan pada saat kita menggunakan boot menggunakan helikopter dan lain-lain itu dituangkan dan itu disosialisasikan kepada seluruh pekerja kalau bapak dan ibu nanti akan masuk melalui suatu perusahaan lalu akan bekerja di kami kami akan ada namanya kick off meeting rejub activity sebelum teman-teman masuk ke lokasi kerja sebagai persyaratan di dalam CSMS itu ada namanya pre-job activity kami akan sosialisasikan semua aktivitas terkait dengan bapak ibu beserta peraturan-peraturan terkait sehingga bapak ibu paham apa yang harus dilakukan jadi bukan langsung ujuk-ujuk seperti rencana bangun tidur langsung berangkat aja seperti pokoknya resiko kumhangke senangkan kata orang sudah gimana antar aja lah oh enggak semuanya sudah diatur sedemikian lupa dan bapak-bapak harus mendapatkan sosialisasinya demikian Pak Denny terima kasih oke gitu ya industri manapun teman-teman harus membuat risk register atau hirak atau hiradisi atau hiraop lalu turunannya harus buat work instruction atau SOP lalu kita lakukan pre-aktivity terlebih dahulu seperti shift induction dan lain-lain sebelum kita mulai kerja oke satu lagi pertanyaannya karena udah jam 3 silahkan Pak Pausan dulu silahkan Pak Pausan dibuka dulu unmute dulu oke selamat siang Pak Denny selamat siang Pak Ari ya Pak silahkan Pak Ari saya mau nanya Pak tadi Bapak bilang katakan bahwa kalau itu kita harus menenangkan kru misalnya pertanyaan saya itu cara menenangkan kru misalnya saya ambil kru ini misalnya fobia terhadap air Pak karena saya pernah latihan kayak begitu ada kru juga yang fobia terhadap air jadinya kayak ketakutan gitu nah cara kita menedukasi mereka seperti apa Pak itu yang pertama terus yang kedua dengan pengikian life route life boat atau skocer penolong itu paling bagus berapa lama ya Pak ya itu aja Pak oke terima kasih Pak Timoti gimana kita melatih orang yang fobia air padahal kita banyak prakteknya itu di air dan cara pemeriksaan untuk sekoci dan lain-lain silahkan Pak terima kasih Pak Timoti bagus banget pertanyaannya jadi untuk kita bagaimana melakukan menenangkan terkait dengan fobia ini itu yang kami sangat sarankan makanya Pak Timoti untuk dilakukan training secara offline nanti di dalam training offline itu ada proses bagaimana kita harus yakin dengan peralatan yang kita gunakan caranya seperti apa tidak semua orang bisa berenang Pak termasuk saya pun tidak jago berenang kalau dibandingkan sama anak saya yang 4 tahun 4 tahun kelas 4 SD sekarang itu jagoan anak saya renang ya daripada saya tapi pada saat saya diajarkan terkait dengan si survival ini saya diajarkan untuk percaya alat yang kita gunakan jadi yang pertama alat itu kita cek dulu semuanya dalam kondisi yang baik makanya tadi saya sarankan ke teman-teman cek peralatan kita pada saat tiba di lokasi selanjutnya kita dilatih pada saat si survival itu bagaimana kita menggunakan pelampung itu sedemikian rupa lalu kita diminta untuk nyebur mungkin yang awal-awalnya takut begitu diseluruh nyebur dia gak yakin kita akan muncul ke atas air ternyata begitu nyebur oh iya benar ya ke atas air muncul terus pelampungnya itu yang tipe satu benar-benar dia memposisikan kepala kita tangada seperti ini kita seperti tiduran nah itu luar biasanya kita harus percaya yakin dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan sehingga disitu dengan melalui latihan latihan langsung itu akan meningkatkan kepercayaan diri teman-teman terkait dengan prosedur yang kita miliki peralatan kehandalan yang kita punya lalu juga kepotensi masing-masing saya ingatkan ke teman-teman yang di migas minta tolong per dua minggu kita lakukan latihan emergency drill jadi saya sangat miris apabila ada melakukan prekualifikasi CSMS Pak Denny pada saat saya memeriksa item emergency response itu mereka hanya lakukan latihan itu satu tahun sekali Pak Denny cuma buat ngabisin apar padahal banyak sekali latihan-latihan yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan teman-teman bahwasannya kita mampu untuk menghadapi kondisi terburuk di dalam pekerjaan melalui emergency response training atau drill seperti itu selanjutnya bagaimana pemeriksaan peralatan untuk pemeriksaan peralatan itu ada checklistnya Pak jadi kita ikuti panduan checklistnya itu kalau kita tidak kompeten kita sebaiknya undang pihak ketiga yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut jadi ada blanket kontrak KSI inspektor lebih meyakinkan lagi kalau secara visual mungkin kita bisa lakukan secuai dengan checklist satu bulan satu kali tapi untuk yang pemeriksaan lebih mendalam per enam bulan atau per satu tahun itu lebih baik undang pihak ketiga yang lebih kompeten seperti itu Pak oke mantap sekali ya teman-teman semua jadi yang fobia air dicoba dulu ya coba dulu Pak oke oke kalau untuk pemeriksaan pengujian sama seperti yang Kemenakar punya ya teman-teman kalau belum kompeten tidak diperbolehkan untuk melakukan inspeksi ya atau undang pihak ketiga kalau di Kemenakar ada istilahnya PJK3 puji riksa oke sudah jam 3 silahkan saya kembalikan ke Paris oke baik luar biasa menarik ya luar biasa banyak juga yang chat saya tentang basic si survival nih oke teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir di acara webinar kolega media Tama Sabtu ini dan jangan lupa untuk pekan depan hadir kembali siapa tahu nanti tahun depan kita hadirkan kembali Pak Ari Sumarlin ya untuk membahas sobat yang berbeda dan sebelum kita closing mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari membicarakan kita pada siang hari ini silahkan kepada Pak Ari dipersilakan baik terima kasih Pak Ari Pak Denny dan rekan-rekan semua sebetulnya closing statementnya tadi sudah Pak mungkin saya sampaikan lagi ya sampaikan lagi boleh Pak tahan ya teman-teman tahan bila mana menghadapi kondisi keadaan darurat tahan ya emosi kita kita berpikir dengan sehat bahwasannya kita ingin terus hidup dan ada keluarga yang harus kita hidupi ya lalu ingat kita punya kompetensi jadi kita tolong tetap tenang dan kita bisa menghadapi situasi terburuk ini tahan tenang lalu kita setelah tahan tenang itu insya Allah akan ada bantuan yang akan datang menolong kepada kita sehingga kita bisa akhirnya senang demikian dari saya terima kasih Pak Arief dan Pak Denny atas kesempatannya saya kembalikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa Pak Arief dan juga teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir di acara webinar Kolega Media Tama setiap Sabtu dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk hadir kembali Sabtu depan dan tentunya dengan topik yang berbeda dan juga untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar untuk Sabtu depan dan Pak Ari dan teman-teman juga jangan lupa mana-mana kita akan berikan informasi door price untuk satu orang pemenang siapakah yang akan mendapatkan door price buku undang-undang regulasi K3 persembahan dari Media Tama Academy dimana lagi kalau webinar di Media Tama kalau tidak ada eh dimana lagi webinar kolega atau webinar K3 yang tidak dapat door price ya cuma di Media Tama kayaknya oke kalau misalkan teman-teman sudah muncul namanya silahkan nanti klik raise hand dan nanti kita akan berikan buat teman-teman semuanya yang mendapatkan door price hari ini dan oh iya satu lagi untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang oke kita putarkan selamat kepada Satrio Pramana kita cek apakah ada Satrio oh ada oke selamat atas nama Satrio Pramana mendapatkan satu buku undang-undang regulasi K3 persembahan dari Media Tama Academy dan ongkir ditanggung oleh pemenang terima kasih Pak Arisu Marlin Pak Deni dan juga teman-teman semuanya sudah berkenan untuk bisa hadir di kesempatan hari ini semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan juga ya di pekerjaan kita semuanya dan akhir kata saya mengucapkan saya Arief Purwadana saya Deni saya Arief Marlin wabilih tofik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ari Pak Deni dan juga teman-teman waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ari Pak Ari terima kasih Pak Ari